Intro Jakarta lagi panas banget nih pemirsa jalan-jalan enak udah gitu kalau panas gini biasanya pengen banget makan apa ya kayaknya minum es atau makan es krim enak nih nah kebetulan saya minggu ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan enak untuk hunting es krim nah saya punya nih rekomendasi untuk pemirsa jalan-jalan enak yaitu es krim legendaris nah es krim ini sudah ada sejak tahun 1939 dan saya nih sejak sekolah dasar sampai sekarang saya kerja nih selalu makan es krim itu namanya es krim Baltic nah es krim Baltic ini terletak di jalan kuitang Jakarta Pusat nah harganya pun pemirsa dari dulu sampai sekarang tetap murah sekarang aja udah 2019 ini harganya mulai dari 5.500 aja nah penajaran kan udah makan es krim enak halal dan terjangkau langsung aja ikuti saya dalam hunting es krim jalan-jalan enak es krim Baltic ya es krim Baltic ini adalah langganan saya sejak saya duduk di sekolah dasar dulu penjualnya adalah bapak-bapak dengan menggunakan sepeda nah sepedanya dimodifikasi menjadi sepeda yang bisa membawa ratusan es krim setiap harinya dulu pada tahun 1900-an harga es krimnya hanya 1.500 rupiah aja tapi untuk zaman now masih tetap terjangkau kok karena harganya mulai dari 5.500 rupiah aja dengan harga 5.500 rupiah aja pemirsa jalan-jalan enak sudah mendapatkan 1 cup es krim dengan berbagai rasa es krim Baltic ini adalah es krim homemade dibuatnya dengan susu sapi segar tanpa bahan pengawet es krim Baltic tetap mempertahankan resep warisan zaman dulu sehingga menghasilkan es dengan tekstur yang lembut dan lebih segar jadi kalau dimakan dan masuk tenggorokan dijamin deh tidak akan terasa lengket justru bikin segar dan tentunya enak hingga sekarang es krim Baltic pun selalu menambah varian rasa untuk jenis es krimnya ada es krim rasa kismis durian montong peppermint green tea kopior vanilla oreo nougat dan masih banyak lagi mau lihat gak seperti apa nih saya liatin ya wah pemirsa jalan-jalan enak ini surganya sayang aduh ini dulu Baltic itu baru mengeluarkan beberapa jenis varian rasa tapi sekarang banyak banget ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada belasan pemirsa bahkan puluhan nah ini banyak banget pemirsa ada rum raisin ini rum raisin itu kismis pemirsa lalu ada juga ini coklat chip terus ada vanilla oreo bagi pemirsa yang doyan oreo wajib coba nih terus kalau yang doyan asem-asem atau manis-manis atau kayak rasa bubble gum gitu nih putih mix lalu ada nougat hmm nougat ini kacang-kacang bagi pemirsa yang doyan kacang dan gak takut serawatan nah ini nougat tuh enak banget dan bagi pemirsa yang doyan durian montong ada juga loh durian montongnya duh saya mau borong semuanya nih ah ternyata juga ada strawberry nah pemirsa ternyata disini juga ada es puter nah dulu waktu saya sekolah dasar itu sering banget nih es puternya kayak gini nih dulu pernah tuh makan di con nah sekarang makannya di cup lebih modern dan harganya masih murah banget nah kalau pemirsa jalan-jalan enak ngombeli untuk keluarga ini dia ada yang versi family cupnya ini rasanya ada vanillanya ada strawberry ada duriannya lengkap nah sekarang saya mau pilih-pilih dulu mau yang mana ya kira-kira terus saya mau borong semuanya vanilla iya choco chip iya rama resim iya semuanya mantap yang cup ada juga yang stick ya katanya ya ada apa boleh deh mas lihat yang stick oh yang stick bentuk masa kini kayak gini nah apa aja mas yang stick rekomen kacang hijau ketan hitam kacang merah yaudah boleh deh mas tiga-tiganya sip terima kasih nah oke deh mas tinggal bungkus wih bungkus ya mas ya duh pemirsa jalan-jalan enak saya hilaf nih jadi borong es krimnya nah ada beberapa yang saya take away tapi ada juga nih yang saya makan di tempat jadi tanpa basah-basi mari kita makan es krim Baltic wah alhamdulillah pemirsa lihat saya sudah memborong es krim Baltic tuh kalau kardusnya sih mirip kardus kue ya pemirsa tapi isinya kue es krim semua mantap nih saya udah borong nih tiga yang stick satu dua tiga nih saya udah borong empat yang cup satu dua tiga empat nah harganya bervariasi pemirsa mulai dari 6.500 aja sampai 7.500 nah disini saya mau jelasin ke pemirsa satu-satu ini nih pemirsa kalau yang stick ini zaman dulu belum ada nah sekarang kalau ini stick ini harganya 6.000 dan rasanya macem-macem tapi yang rekomen itu ada tiga nah yang satu ini adalah kayaknya coklat tapi ternyata ini adalah kacang merah nah yang ini ungu bukan taro tapi ketan hitam dan ini lumayan kacang hijau ini isinya juga lumayan banyak dan harganya murah banget dan ini komposisi bahannya nih ya saya jelasin ya ada susu segar terus dikasih susu skim lemak nabati buah pasir terus ada juga aroma buah-buahan asli dan ini pewarna hijau dari pewarna alami yaitu dari pewarna khusus makanan dan namanya juga kacang hijau di dalamnya juga ada kacang hijaunya nah ini pemirsa yang cup ini dari dulu memang Baltic tuh lebih condong ke cup kayak gini nah harganya juga beda-beda yang ini harganya Rp6.500 yang ini Rp7.500 nah ini rasanya saya pilih empat yang paling rekomen nah yang pertama kovior yang kedua ram raisin atau kismis lalu ketiga adalah vanilla plus oreo dan bagi pemirsa jalan-jalan enak pecinta durian ini dia durian montong hmm tanpa basa-basi saya mau nyobain ini semua tapi yang mana ya saking banyaknya saya bingung yang mana kayaknya saya mau yang hmm saya tertarik yang vanilla oreo kovior aduh semuanya kayaknya enak hmm yang mana ya kayaknya yang kovior aja karena harganya paling beda sendiri Rp6.500 nih kita buka kita buka temennya isinya meskipun harganya murah meriah tapi padet banget isinya lihat tuh kita coba ya bismillahirrahmanirrahim woh lihat tuh pas tuh dia gak terlalu meleh gak terlalu keras jadi pas berada di tengah-tengah ini es krim yang saya sukanya tuh segini pas kemudian saya pecinta kopior dan ini kopiornya terasa banget terus hmm hmm manisnya pas terus saya coba lagi ya hmm terus namanya kelapa ada gurih dari santan yang enak banget hmm enak banget cuma 6,5 enak 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 banget nah saya mau cobain abis itu apa ya kayaknya saya tertarik yang vanilla oreo ini yang vanilla oreo kita buka wuuuh ada vanilanya dan ada oreonya dan oreonya meskipun harganya 7.500 masih terjangkau masih di bawah 10.000 tapi oreonya banyak banget tuh oreonya banyak banget kita coba ya ini enak banget hmm susunya terasa vanilanya terasa dan oreonya banyak banget jadi kita colek gini nih tuh masih ada oreonya kalau pemirsa jalan-jalan enak bisa lihat tuh oreonya banyak banget hmm hmm yaudah saya mau ngabisin yang cup dulu ya habis itu kita beralih sip sip jangan kemana-mana tetap di jalan-jalan enak edisi hunting ice cream hmm 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 Intro know ya 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 Terima kasih.